Intro Abdul Rahman Wahid atau biasa disapa Gusdur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat yakni antara 1999 sampai 2001 masa pemerintahan Gusdur sebagai presiden Republik Indonesia berakhir dalam waktu 2 tahun setelah dilengsirkan pada tanggal 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan sebelum dilengsirkan Gusdur terkenal dengan pemerintahannya yang kontropesial yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya adapun perjuangan Gusdur sebagai seorang aktivis, cendikiawan, lalu ketua organisasi masa Islam terbesar di tanah air Nahdatur Ulama hingga presiden Republik Indonesia meninggalkan jejak-jejak yang masih bisa kita lihat dan rasakan hingga saat ini apa saja jejak-jejak perjuangan Gusdur untuk Indonesia? yang pertama jadikan tahun baru Imlek Halilibur pada masa kolonial Belanda merayakan tahun baru Imlek sempat dilarang pada masa pendudukan Jepang Imlek dijadikan Halilibur resmi berdasarkan keputusan Osamu Seiri pada masa pendudukan warga Tionghoa dapat dengan luasa merayakan Imlek berlanjut ke masa kemerdekaan Imlek tetap dapat dirayakan secara bebas di tanah air selama masa pemerintahan Presiden Soekarno pada masa Orde Baru perayaan Imlek mulai dibatasi meskipun tidak sama sekali dilarang alasannya berdasarkan instruksi Presiden Impress No. 14 tahun 1967 Gusdur yang semasa menjadi Presiden memutuskan untuk mencabut dengan hal tersebut mengeluarkan keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 tidak hanya itu Gusdur juga kemudian menjadikan Imlek sebagai hari libur Menerus Gusdur, mantan Presiden Megawati Soekarno Putri kemudian meresmikan Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2002 yang mulai berlaku tahun 2003 2. Jadikan Konghucu Agama Yang Diakui Di era Gusdur, jumlah agama yang diakui di Indonesia berubah dari 5 menjadi 6 bertambah agama Konghucu sebelumnya selama 10 tahun pengalut Konghucu tak bisa sepenuhnya mengklaim hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia karena agamanya tak diakui sebagaimana perayaan Imlek diskriminasi terhadap agama Konghucu juga diawali di masa Orde Baru dengan terbitnya Inpres No. 14 tahun 1967 ini merupakan representasi betapa Gusdur tidak menyetujui diskriminasi terhadap kaum Tionghoa di Indonesia 3. Berusaha menghapus diskriminasi terhadap PKI 3. Berusaha menghapus diskriminasi terhadap PKI Setelah mengalami diskriminasi sosial, politik, hingga ekonomi di bawah rezim Orde Baru mereka yang terkait dengan gerakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di masa lalu akhirnya memperoleh angin segar saat Gusdur menjadi presiden meskipun menghadapi tantangan yang sedikit Gusdur dengan berani mengusulkan pencabutan ketetapan MPRS No. 25 tahun 1966 salah satu landasan legal proses diskriminasi tersebut ketetapan MPRS berisikan larangan penyebaran paham komunisme di Indonesia namun bukan berarti Gusdur menutup mata bahwa sikap dan tindakan TKI juga tidak selalu benar intelektual muslim Ahmad Sahal pernah menjelaskan tentang sikap Gusdur ini secara lebih mendalam dan mengapa sikap tersebut mendapatkan banyak tentangan dalam tulisan pada tahun 2012 Gusdur memang tak berhasil mewujudkan usulnya ini namun demikian apa yang dilakukan setelah menjadi inspirasi bagi para aktivis generasi selanjutnya untuk memperjuangkan penghapusan diskriminasi bagi PKI dan kelompok marginal lain 4. Merawat paham kebangsaan di tubuh NU sebagai organisasi masa Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama atau NU memiliki peran besar dalam proses pembangunan Indonesia dari masa ke masa Dalam proses tersebut, NU berhasil menjadi jembatan antara umat Islam dan elemen lain bangsa Indonesia dengan keyakinan bahwa persoalan keumatan adalah persoalan kebangsaan Begitupun sebaliknya Saat menjabat sebagai ketua umum, Gusdur secara konsisten terus memperjuangkan paham kebangsaan Terima kasih